kalau sekarang ada suaranya enggak guys ada suaranya enggak kalau sekarang ada suaranya atau tidak Hai ada suaranya atau enggak ada suaranya udah oke oke aku mau meluruskan yang tadi ya Hai kan banyak yang banyak yang bilang banyak yang ngomong bahwa setiap kali aku live mereka pada minta jin sama aku banyak ada jiletis pada banyak branded dirumah kalau kalian mau tapi nanti kalau aku udah udah bosen baru bisa aku kasih ya guys jadi aku cuma kasih tahu sama kalian video yang sudah tersebar di tiktok itu video yang sudah lama banget entah itu 7 tahun 10 tahun yang lalu saya lupa tapi itu video yang sudah lama banget ketika aku dengan Ustadz Danu ya Hai 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 Nazala jadi kebetulan aku sama beliau nya itu hubungannya sangat baik sekali jangan adu domba aku sama Ustadz Danu Ustadz Danu adalah orang yang baik orang yang soleh jadi kalau ada yang ada yang bilang begini ada yang bilang begitu apa yang kalian lihat di TV itu aku cuma bilang bahwa aku bekerja di dunia entertainment dan aku harus bisa melakukan apapun untuk bisa menaikkan rating dan untuk bisa membuat acara itu jadi bagus tapi aku aku tidak akan kasih tahu dapurnya seperti apa kemarin syutingnya kamu kalau aku kasih tahu rahasianya dapur entertainment sama aja aku membunuh rezeki orang tersebut di acara itu jadi aku cuma mau kasih tahu sama kalian bahwa aku dengan Ustadz Danu itu baik hubungannya jadi jangan diadu domba ya dan satu hal lagi banyak disitu Hai mereka akan taruh di tiktok video-video aku yang marah-marah zaman kapan tahun kapan mereka taruh di katukat ditaruh di tiktok seolah-olah itu adalah video baru itu video lama sayang kadipi aku mau dong simpam jangan ngomong tentang itu ya jangan ngomong tentang siapa yang ngomong Susanti Hai siapa yang ngomong Susanti ada video saya kalau 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 saya nggak nyebut kamu mau tak penjarakan Susanti Hai jangan mengadu domba Susanti Hai Susanti aja 072019 Hai kamu kalau kita nggak ngomong kayak gitu kamu ngomong kayak gitu berarti kamu fitnah jatuhnya Hai cap kamu nggak capek makan fitnah terus cari uang tuh yang halal kamu mendapatnya berapa sih paling cuman buat ngatain orang paling kamu dapatnya 15.000 20.000 jangan ngadu domba orang yang nggak ada hubungannya apa-apa aku loh sama Ustadz itu enggak sama Ustadz Danu itu tidak ada masalah Hai kameranya dilap dulu ya tak alap sesuatu hai 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 cekin aja sama orang-orang yang gak move on Mami betul banget cuman kan harus diluruskan bahwa video ik nanti kalau enggak makin digoreng soalnya lucu setiap di perjalanan penjaramu orang udah empat orang lho rata-rata itu orangnya mohon maaf dengan kemampuan dengan kemampuan harta yang rendah banget mohon maaf banget yang rumahnya mohon maaf banget nggak layak lah rata-rata yang aku tangkap itu kemarin jadi nggak tega aku Hai gimana mereka yang aku tangkepin empat orang itu sampai kan mereka ada di pelosok tuh cuman kita memang sengaja nggak blow up itu rata-rata ya ekonominya itu dibawah banget Hai yang ngatain aku tuh kan ditangkepin tuh ekonominya di bawah banget nggak tega aku jadinya Hai kadang ada yang nggak sekolah juga Hai jadi gimana ya kalau aku aku penjarain jadi enggak enggak tega akunya gitu tapi ngomongnya sadis banget ketikannya Hai jadi kan mereka ditangkep nih di polisi kemarin Iya kan udah gitu mereka nangis-nangis sepatu-sepatu habis nangis-nangis langsung Pak polisinya kasih lihat alamatnya terus aku lihat dong alamat rumahnya kasih lihat fotonya ya memang kebetulan ada jauh ada di Medan di pelosok ya Allah rumahnya tidak layak gitu jadi aku nggak mungkin aku nggak mungkin penjarain orang walaupun dia udah pernah jahat sama aku jadi gimana ya kasihan aku nggak tega hidupnya susah mana lagi anaknya nangis suaminya juga nangis sampai nyembah-nyembah kaki mami aku minta tolong dari gimana dong aku kasihan jadi ya aku harusnya lepasin dia dengan syarat dan janji jangan bikin kayak gitu lagi Hai empat orang Hai itu jadi dia seperti itu kemudian aku luruskan disini namanya dunia entertainment itu pergimikan itu sudah pasti ada tapi tergantung kalian percaya atau tidak dan kasusnya aku dengan Ustadz Dano ini tidak mungkin aku ceritakan banyak kalau aku bercerita banyak aku berarti membunuh rezeki orang itu bukan aku Hai jadi intinya adalah apa yang kalian lihat itu di tiktok itu adalah tahun yang sudah lama banget dan juga aku juga tidak akan menceritakan dapurnya aku sama Ustadz Dano jadi semua orang boleh bicara apapun tapi jangan aduh domba aku sama beliau karena komunikasi kami baik kemudian eh apa namanya silaturahminya pun juga baik pengajian pun kita sering diajakin jadi kalau ada yang bilang masalah jin masalah ini biarin lah nanti orang mau ngomong apa sudah terserah kalian itu cuman aku luruskan jangan ngadu domba kedua mengenai potongan-potongan video yang kalian lihat di tiktok videonya itu kapan dulu waktu zamannya aku sama cadel aku dulu pernah punya Instagram Instagram ku dulu Ma'am masih dengan tapi udah hilang ya Instagram aku tuh hilang udah empat kali lebih kali ya dan ini Instagram baru boleh dikatakan ini Instagram baru Instagram aku dulu itu gara-garanya aku memang pernah marah sama sama salah satu perempuan yang saya dulu dia pernah ngatain aku eh tentang perceraian aku dengan si Budianto dia pernah katain aku aku cuma bilang sama dia dan aku wa dia hati-hati suatu saat kamu nanti akan ditinggal oleh lakimu dan itu kejadian sekarang di saat kondisi dia lagi hamil aku nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi kenyataan mulut aku aku juga nggak tahu aku tidak merasa diri aku benar aku tidak merasa diri aku siapa tapi itu kejadian dan dia alami sekarang satu perempuan itu yang dulu pernah ngatain aku dan itu dipotong videonya ditaruh di tiktok ketika aku pernah ngatain dia karena dia pernah ngatain almarhum papiku sampai akhirnya Instagram aku hilang satu satu lagi perempuan yang sekarang dipenjara karena babi dia dulu pernah memfitnah aku katanya aku menurunkan dia di tengah jalan padahal kenal aja nggak sama dia dan aku pernah aku bilang sama dia suatu saat kamu akan kena batunya dan kamu tidak akan pernah bisa seperti ini sekarang dipenjara dia karena mulutnya dia yang lantam kali lantam bener nggak apa-apa tapi kalau lantam buat fitnah hati-hati satu olah satu lagi orang itu pernah jahatin saya dan dia pernah dipenjara enam tahun di saat aibnya saya tutup dan sekarang dia memulai lagi tunggu azab dari Allah saya tidak tahu azab seperti apa nanti akan kena sama dia kemudian satu lagi dia sama Allah dikasih sakit dan tapi alhamdulillah aku sudah memaafkan dia mas aldi tahir aku sudah memaafkan dia ini amor ini tukang adu domba ini amor saya tidak pernah ngomong kayak gitu ini amor tukang adu domba dia bicara tanpa fakta ini orang kasihan orang ini amor ini hati-hati-hati amor ya ya dianti tapi kan kena masalah ya dan masuk lagi ya yang yang mas aldi sudah aku maafkan Alhamdulillah mudah-mudahan mas aldi jadi sukses karena dia mengakui apa yang dia lakukan ke aku ya terus kemudian banyak lagi yang lainnya yang sudah memfitnah aku kita lihat nanti seperti apa dan rata-rata orang yang ngomong aku barusan itu rata-rata itu ini apa namanya akun bodong nanti akun bodong rata-rata mereka gak berani dengan akun sendiri akun sendiri aku comot dia aku laporin ke pihak yang berwajib minta maaf nangis-nangis tapi kalau orang kaya yang punya duit nggak ada tuh yang marah-marah ya satu lagi aku mau kasih tahu ada salah satu pengusaha katanya aku halu aku cuman mau ingetkan sama orang yang bikin fitnah sama aku aku sudah baik sama koko Johnson Yaptonaga itu malah kita waktu itu pernah beliau itu kan gurunya itu satu guru dengan aku guru DJ hubungan kami sudah baik kenapa satu hal yang perlu kalian tahu dan ingat saya tidak akan pernah mau berhubungan dengan seseorang yang sudah punya istri pantang buat aku kau Johnson udah punya istri jadi itu tidak akan mungkin dengan saya itu doang ya satu dan waktu itu salah satu pengacaranya pernah ngatain aku bla 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 akhirnya apa pengacaranya itu habis ngatain aku di depan wartawan dia nabrak orang dan dia meninggal yang ditabrak habis itu tidak ada lagi dia ngomongin tentang keburukan aku jadi kita tinggal tunggu saja yang lain-lainnya intinya jangan mau terkecoh jangan mau ter provokasi sama media-media oh media-media tidak bertanggung jawab bukan media-media legal ya media-media ilegal yang memang ingin mencari keuntungan dan ingin menjatuhkan seseorang gitu ya guys jadi yang kalian lihat di tiktok tuh video tahun kapan zamannya waktu aku lagi ya Allah ya karena orang tuh pasti kalau nggak pingin diiriin jangan punya kelebihan jadi aku tetap semangat biarin aja ya dengki biar segera metong dengan sendirinya itu sudah pasti kayaknya nggak usah dibalas Mbak Dewi Mbak Wiwin aku tidak pernah membalas Mbak Wiwin tapi kalau aku mengklarifikasi penting habis itu ya udah orang percaya aku nggak apa-apa nggak percaya aku juga nggak apa-apa it's life waktu yang akan berbicara apa kabar dulu aku dihujat karena pakaian lah pakaian itu pakaian itu aku ternyata pada munafik masuk penjara doyan botitawati ya kan jadi ya terserahlah orang mau bicara tentang aku yang penting sekarang ini aku lagi Alhamdulillah aku bisa membahagiakan keluarga-keluargaku aku bisa membahagiakan ibuku tercinta ya nggak apa-apa Feby aku sudah terbiasa kok orang tuh kalau udah orang tuh sama aku udah biasa dibantu mereka ya kayak begitu udah biasa jadi aku tidak pernah ya namanya minta dibalas apa yang aku lakukan kebaikan-kebaikanku biarkan kebaikan aku Tuhan yang yang balas orang itu misalkan aku bantu secara materi aku bantu secara karir tapi mereka lupa atas apa yang aku bantu ya nggak apa-apa aku diganti kok sama Allah sekarang kita kemana kita mau tapping itu dulu ayo mau itu beli info beli info beli info aku tidak mau bicara yang masa lalu buat aku sudah close sekarang ini aku lagi jalan ke depan dan aku tidak mau menoleh ke belakang yang noleh ke belakang itu cuma orang-orang yang error halo mas halo siang eh nggak ada masker ya halo hai 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 hehehe 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 dan lucunya banyak orang yang bilang ini bahasa eh guys ini bah dan lucunya banyak orang yang bilang gini hehehe aku kan taunya dari media berarti kamu nggak kenal saya media itu ada yang pro dengan saya media ada yang kontra dengan saya kalau media yang kontra dengan saya berarti sudah dapat diduga media sekarang tuh dapat duit kamu dapat berita bagus kamu nggak ngasih duit kamu nggak akan dapat berita bagus itu aja jadi buat aku banyak orang sekarang yang menggunakan media ilegal untuk menjatuhkan seseorang so so must go on biarin aja yang dengki biar makin meringis dan nangis halo Ulfa ini bulu mata asli aku banyak bulunya hehehe banyak bulunya banyak bulunya banyak bulunya kenceng aku halo Nafira Fira kalian harus belajar kalian juga sebagai netizen dimana sekarang jaman itu udah makin canggih jejak digital hehehe digital tuh lagi happening jadi jangan sampai kalian kalian yang nggak tahu apa-apa sok paling tahu gitu halo sukaina kalau mau tapi jangan pakai akun bodong ya jangan pakai akun bodong ya jangan suka pakai akun bodong tunjukkan aslimu kalau kalau tunjukkan aslinya ntar ketahuan dong dengkinya hehehe canggih dong kalau pakai akun bodong juga kita tahu kok siapa ya Mi ya udah biarin aja hehehe banyak orang munafik ya Mi iyalah banyak orang munafik kalau aku mah nggak berubah dari dulu goyangan aku ya begini cuman aku tergantung dimana tempatnya kalau di club ya goyangannya beda kalau di outdoor acara-acara festival atau acara ayah goyangannya beda kalau di TV goyangannya juga beda intinya kita harus bisa menempatkan diri aja dimana kita berada hai hai laulia akunku asli nih oh iya Kak Popo pakai aja dibuat yang bagus jangan nggak dibuat yang nggak bagus video Mami yang dipotong-potong biar Mami dihujat mungkin itu media yang dapat duit ya Mami biar dihujat kan aku bilang media itu ada media ilegal ada media legal kalau media yang legal mereka takut kenapa nanti yang ada kita bisa bisa somasi tapi kalau media ilegal mereka kan ada SOP nya kalau misalkan media legal mereka takut dipecat kalau mereka bikin berita yang aneh-aneh tanpa klarifikasi di kedua belah pihak karena kita bisa bisa laporin bukan hanya dilaporkan ke pihak berwajib aja tapi bisa dilaporkan ke ke ini ya ke apa namanya ke ke bagian ini bagian wartawan apa sih ini yang wartawan SOP nya wartawan itu kan ada yang ada yang KW ada yang asli kalau wartawan yang KW ya kayak gitu kalau wartawan yang KW ya mereka paling minta maafnya ke pihak yang berwajib tanpa harus dipecat gitu tapi kalau wartawan yang legal itu kan mereka ada SOP nya kalau misalkan menayangkan berita-berita kan gitu ya mas ya iya kalau wartawan wartawan ilegal itu wartawan yang yang semua orang bisa bikin kan tapi kalau wartawan yang legal mereka punya SOP untuk yes yes jaringannya barusan soalnya aku masuk ke lift say aku masuk ke lift oh disini lagi ini kayak tempatnya waktu ulang tahun itu ya iya ulang tahun kan emang sini nih oh iya ulang tahun udah satu jam enggak belum guntur saputra gak usah adu domba ya jangan jadi setan terus kamu tuh banyak jinnya ngadu domba mulu guntur saputra toba nanti kalau kamu dapet azab kayak yang sudah jahat sama aku gimana coba masa gak belajar dari orang-orang yang sudah pernah kena azabnya serem ya omar kamu lihat deh flashback deh orang-orang yang jahatin aku tuh kayak gimana semua halo mas iya hai aku di cibubur ini iya omarsyen kerja kan bukan pengangguran jadi kerja kalau pengangguran kan mainannya dengan nama kasih oke enak disini life sama maksu ima emang main lagi lifetime aduh aduh kok terang banget namanya terang terang ya lampunya ini lampu terang banget tadi syuting megantara ya mami ha? syuting megantara? apa itu apa itu aku minta dancernya sayang aku minta dancernya gak buat latihan oh ini sekarang rambut ya sekarang rambut sekarang rambut oh tapi buat nanti ya tapi ya enggak ini dulu deh bikin dulu deh iya yaudah yuk make up hair dulu hair dulu nya doang hair dulu aja iya mau diapain ya bajunya mana iya aku sekalian sama oh iya mas adik mas adik mamuju hai aku mau kerja dulu ya guys kalo dapet mba ansah kalo gak dapet gimana kalo gak dikasih kesempatan sama Allah bajunya apa buat dibiliin? bajunya nih bentar wadroka gimana tadi kemana kak? ayo jam 1 gua keluar ga bisa tidur gua ntar malam biar fit gue suaranya serap hai bekasar amin mbak Rizda amin iya keren semua di hood insert malam ini jangan lupa nonton ya nanti jam setengah 7 ya mute aja tapi jangan dimatiin mil gimana dong kalo gak dimatiin ini AC nya bisa dikecilin gak dari sini? soalnya dari atas gini banget iya iya lagi film kok lagi film minta AC nya kalo gak AC nya matiin gitu gak usah pake AC cerita mat ya gak tau kapan aku kan harus kapan nikahnya ya aku gak tau kapan aku kan harus belajar dari pengalaman aku jadi aku harus belajar dulu orangnya itu kayak gimana mempelajari gitu terus gak gak karena mentang-mentang pilot atau mentang-mentang siapa terus kita asal main nikah enggak dong kalo ternyata enggak apa ya kan diliat keimanannya diliat islamnya diliat bagaimana dia bisa membimbing dan membina aku sebagai perempuan diliat bagaimana pertanggung jawabannya orang nikah mah semenit udah nikah tapi kan kita semua harus bisa melihat itu gak mau sembarangan orangnya kayak gimana gitu orangnya disana yomi gak karena aku tuh wanita keras kepala jadi aku harus orang itu harus bisa menaklukkan aku dengan cara yang baik dengan cara yang 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 sayang gitu bukan dengan kalo aku tuh gak bisa dikasari soalnya kalo semakin aku dikasari aku tuh gak bisa gak bisa patuh jadi aku tuh orangnya harus dilembutin Hai Kirking Kirking dari Filipina Kirking Guys kalian tau Kirking kan tuh kemarin lagi nyanyi di Indusiar banyak banget fansnya Kirking ini sukses for you Kirking sukses for you Kirking sukses for you Kirking semangat i will support you always guys gak jadi soal mereka suka aku syukur gak suka aku juga gak apa-apa yang penting Allah suka aku udah itu gak penting penilaian manusia yang penting Tuhan menilai aku jadi orang mau bilang apa orang mau fitnah aku seperti apa aku ya begini aku dari dulu begini tidak pernah berubah terus bahkan banyak akun-akun yang bilang saya banyak akun-akun yang bilang aku minta aku cari cari temen dengan cara aku menjawab menjawab Instagram menjawab tiktok guys kalau orang itu pernah kalau orang itu tahu aku dan jadi fans aku mereka tahu banget aku dari jaman Twitter dulu aku dulu punya Twitter mereka tahu banget aku itu orangnya suka balesin fans dari dulu mau dia baik sama aku tidak baik sama aku aku selalu replay orang-orang itu kalau aku sempat pasti aku jawab jadi bukan karena sekarang TI sekarang banyak yang benci sama DP jadi DP sekarang sosok-sokan pencitraan sapa-sapa orang ih dari dulu kalau mereka fans Dewi Persi mereka tahu aku dari jaman dulu artis yang lain mungkin boleh dikatakan gak ada yang jawab di Instagram gue mau jawabin satu-satu mbak DP jangan buru-buru nikah dong belajar yang lalu biar lambat dikanya yang penting laki-laki bertanggung jawab siapa yang buru-buru nikah aku kan harus belajar dari pengalaman apalagi kalau aku sampai dapat laki-laki yang yang emosinya sama kayak aku waduh enggak bisa deh gue makanya aku cari laki-laki di atas aku jauh jadi minimal dia bisa bisa apa namanya bisa Nayomi aku bisa ngebimbing aku bisa membina aku bisa ajarin aku bisa menenangkan hatiku gitu ya kan nih bantunya ganti ya gak bisa bisa menenangkan hati aku jadi gak gampang gitu orang yang sudah pernah punya pengalaman seperti saya dalam hal cinta itu tidak gampang untuk bisa jatuh cinta begitu saja butuh waktu butuh koreksi butuh dilihat seperti apa dan gimana dia cinta aku cinta aku terus apa cinta duit aku laki-laki zaman sekarang soalnya mohon maaf nih gak semua laki-laki ya banyak yang enggak tahu malu cuman mau harta apalagi kayak aku kan yang tiap hari kerja duit gak kurang-kurang orang maunya cuman harta belum tentu cinta sama aku bener jadi aku orangnya harus hati-hati banget biar gak beli kucing dalam karung ini baju buat be-in bukan mie itu contoh makeup apa rambut ya itu iya buat be-in emang harus makeup ini makeup full katanya enggak teh katanya makeup biasa aja bukan kayak menanti malu iya aku gak bawa aku gak bawa tukang makeup loh soalnya aku pikir katanya mereka bilang makeupnya biasa elena elena tambahin elena aja nanti elena ini berarti pake bulu mata gitu-gitu aku pikir kayak makeup-makeup aku di pagi-pagi hampir ha? coba tanya lagi dia sama orang lain pada ini coba tanya maksudnya gelaporkah atau gimana aku gak ada tukang makeup soalnya infonya soalnya infonya kemarin biasa banget iya semua pada ini matanya pada ini 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 Mas Rudy iya kemarin si Fanny gak gak tanya sama Mas Rudy untuk gaya makeupnya makeupnya biasa flawless biasa gitu sih biasa kan maksudnya makeup-makeup kayak ini kan kayak kayak hampir pagi-pagi hampir iya natural gini aja cuma agak-agak sedikit di tangan emang aja udah gitu doang sih bulu mata aku gak suka pake bulu mata tebel mbak mbak udah gak apa-apa gitu mbak karena aku pake tante-tante gak apa-apa aman sih bulu mata tinggalkan bulu mata ini kan dia ada keroan nih di belakang punggung jadi biar yang penting rambutnya keangkat atau mau kanan atau disini ya disini ya yang penting ada space buat efek kerokannya kerokannya nanti sebelah apa semuanya semuanya oh gitu dikerokin semua iya kerokan ini diwarnai iya tak terlalu iya 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 gak apa ini siapa ini iya 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 ya oke ya oke bajunya ini kemarin sebenarnya ini Sabrina misalnya kemarin aku malah aku mainkir sepuluhnya jangan aku pakai baju segini kecuali di klub kalau di TV aku Nehi nggak pernah coba lihat dari Indonesia udah nggak pernah aku pakai baju-baju yang kelihatan ini keteknya kecuali kalau di klub berani guna ya udah mau sekarang guys aku itu orang pada bilang aku cantikan polosan daripada pakai makeup makeup itu iya aku soalnya kalau masuk angin aku nggak bisa minum nggak bisa ke dokter Mas dikerok baru sembuh aku Mas ya udah ya guys lagi apa nanti malam jangan lupa nonton Hood Insert jam setengah tujuh malam live hanya di trans TV milik kita bersama bye 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 selamat menikmati